Sampai jumpa kawan-kawan Soleh Solihun kritik lagu ini di konser Shilla on 7, jawaban Eros Chandra mengejutkan Grup band asal Yogyakarta, Shilla on 7 telah sukses menggelar konser bertajuk Tunggu Aku di Jakarta di kawasan J-Expo, Kemayoran pada Sabtu, tanggal 28 Januari tahun 2023 Tak sedikit figur publik yang turut hadir di konser tunggal tersebut Salah satunya adalah Soleh Solihun, pelawak tunggal atau komika Ia membagikan momen ketika ia sedang menonton konser Shilla on 7 Melalui akun Instagram pribadinya, Soleh Solihun mengaku terakhir menonton konser Shilla on 7 pada 11 tahun silam Terakhir kami nonton Echela on 7 itu hampir 11 tahun lalu, waktu mereka bikin konser ulang tahun di Yogyakarta Setelah itu, meskipun kami datang ke festival musik yang ada mereka, jadwal selalu tak cocok Tulis Soleh Solihun, Minggu tanggal 29 Januari tahun 2023 Pria berusia 43 tahun ini kemudian mengungkap bagaimana suasana konser Shilla on 7 belum lama ini Soleh Solihun menyebut para penonton begitu antusias ketika konser itu berlangsung Dan akhirnya malam tadi bisa nonton Shilla on 7 lagi, dalam durasi 2 jam yang semua lagunya ikut dinyanyikan penonton Konser tunggal rasa festival, tiket ludes dalam hitungan menit Ramai banget manusia, tak sedikit juga anak-anak muda Artinya musik Shilla on 7 berumur panjang, kata Soleh Solihun Namun di akhir keterangan unggahannya, Soleh Solihun mengungkap keresahannya pada satu lagu yang dibawakan Shilla on 7 Soleh menyebut lagu sebuah kisah klasik seharusnya bernuansa sendu Namun, Shilla on 7 di konser itu membawakan lagu tersebut dengan ceria Keresahan saya cuma satu, wahai Eros Chandra, kenapa sebuah kisah klasik aransemennya jadi ceria kayak lagu party? Padahal daya tarik lagu itu adalah kontradiksi nuansa sendu dan optimisme yang bercampur di satu lagu, Pungkas Soleh Solihun Melihat keresahan Soleh Solihun, gitaris Shilla on 7, Eros Chandra memberikan jawaban mengejutkan Iya juga ya, akan disendukan lagi, khusus untuk Kang Soleh deh, kata Eros sambil membubuhkan emoji ketawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih.